Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Motor gede loh Bang. Iya. Sekarang gue penyakit gue, gue gak berani naik motor kecil. Gue takut. Gue suruh bawa motor yang biasa bebek-bebek gitu. Abis sekarang? Ya. Angkat tangan gue. Malah gak berani. Gak berani. Mendingan motor gede sekalian. Gini sekalian. Takut. Kan gue udah kayak ini dulu kayak toke. Kayak toke nembok di gajah gitu. Kalau ade iya. Lagu aja gak keliatan di sini sih. Cuma motornya doangnya kenceng. Iya. Berarti bukan tanpa alasan juga. Waktu itu sinetron Renegade. Mandraget. Mandraget. Sorry. Mandraget dibuat. Ya kan dulu ada Renegade kan. Ini Mandraget dibuat. Karena itu juga Bang. Iya. Karena kecintaan lo sama motor. Dulu ada salah satu kejadian yang boleh dibilang lucu ya. Pada saat itu kan anggaplah itu PH nya gue punya. Iya betul. Penulisnya juga gue punya. Ada salah satu adegan gitu. Itu syutingnya di Fubang. Masa. Kejadiannya. Nah karena memang dianggap ini gue, gue terus terang aja gue. Takut nih gue kurang tidur. Karena malem bikin naskah siang syuting. Siang bikin naskah malem syuting. Jadi kurang tidur gue. Iya. Nah ada salah satu adegan itu. Ini jalanan kesini. Ini jalanan kereta di sini. Nah sementara gue harus kejar-kejaran sama mobil. Gitu ya. Jadi kalau yang namanya pinggir rel kereta api kan pada umumnya pinggir jalannya itu pasti kerikil. Iya betul. Yang kalau tiba-tiba mobil di rem gak bakal berhenti. Kerikil. Nah akhirnya surat darahnya Agus Patirani tahun 2000. Itu gue harus naik motor boncengan yang larinya bareng. Harus begini nih. Kamera disana. Syuk gitu. Dan harus kereta bromo yang kencang gitu kan. Ngimbangin. Nah ini mobil disini. Akhirnya inisiatif dengan kesepakatan. Kita cari stand in ya. Untuk iklan itu. Iya. Oke. Begitu stand in bawa dari Jakarta bawa ke Subang. Wow udah. Iya asada stand in gayanya ya. Banyakan yang tengil dah. Ngerasa gue bawa motor gede gitu. Udah. Belum lagi tukang bangga-banggain ada dong. Kenetnya. Iya. Begitu ngeliat medannya angkat tangan. Berarti jago dong dia bawa motor angkat tangan. Gak sanggup gak berani. Gak berani. Wah saya ketika jalan begini. Di belakang saya mobil ya. Iya kalau saya jatuh. Ini mobil kagak bakal berhenti nih. Selesai saya. Batal. Gak jadi. Gak jadi stand innya. Iya gak nyerah dia. Sekarang gimana kalau gue. Kalau gue gak mau juga. Ini gak jadi ini syuting. Betul. Ya akhirnya udah gitu TH gue kan. Iya bener. Cerita-cerita gue. Yang ada di benak pada saat itu apa. Iya. Kalau mau jadi jadi sekalian. Kalau mau hancur-hancur sekalian. Udah. Sementara bawa boncengan. Perempuan. Perempuan gue stand in. Kalau ada apa-apa gue mau lompat. Oke. Perempuan kan pasti. Gue udah aja lompat ya. Maka gue ganti. Jangan pakai perempuan. Stand in. Itu perempuan agak mau. Lah katanya Pak Haji aja katanya. Gak stand in. Saya masa pakai stand in. Itu anak gue andal banget tuh. Gue gak tau kok. Oh talentnya gak mau diganti ya Mas Tani. Si ceweknya itu juga gak mau. Oke. Kayak bayangin gue kan gini. Kalau gue nyeloyong kepeset. Iya. Kan pasti gue nyelametin diri dong. Soalnya gak mungkin gue gak bakal mampu ngerem. Ini gak mau. Kalau gue aduh. Beban dong ke wajinya. Ya iyalah. Ini tangan gue masih ada. Tetekluk gitu ya. Karena gede itu motor. Iya. Mereka apa waktu itu. Hd-nya yang apa. Sporter dong pasti. Bukan. 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 Softil. Jadi enggak. 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 Enggak main gua. Sporter sama. Ya iya. Sporter sama kekecilan ya. Ya di sana kan motor perempuan. Iya bener. Gitu. Itu sampai. Kan berkali-kali. Enggak tik satu. Enggak cukup. Iya. Dan berkali-kali. Itu yang. Yang bawa mobil aja takut. Entah ketinggalan. Takut ngimbangnya. Kalau gue nyatuh gitu. Iya iya iya. Cut lagi. Jangan jauh-jauh deket mesinnya. Yaduh. Pengapunya pengalaman kayak gitu. Kira-kira. Itu cedera tangan. Gara-gara itu. Kedengklek gitu. Karena nahan ini perempuan. Gue bilang. Gitu. Iya. Ini ada nih. Jadi ini. Ya pengalaman dah. Pengalaman. Iya. Motor 18 men. Ade. Jaman itu. Iya jaman itu. Gokil. Secinta itu bang Aji sama Harley Davidson. Artanya kayak gini. Ini udah punya. Kok. Ya kayak gini katanya belum gitu kan. Ya kayak Lego gitu. Iya betul. Kayak gitu udah. Sampai yang paling paling bagus apa sih. Gitu. Ada. Screaming. Screaming selesainya gue lebih gede. Coba gue pakai itu. Gitu. Akhirnya udah punya gue gak pakai. Karena. Ininya gue gak kuat. Keras. Koplingnya. Koplingnya terlalu keras. Dan tuh motor. Ya buat. Buat kita sih. Gak enak lah. Iya. Yang penting mah punya gitu. Yang penting. Ya udah. Oh gue udah. Udah. Oke. Harapun kairan kagak. Yang jelas gue udah ngalamin. Gitu. Abang kan bisa dibilang. Sangat. Consen sama. Budaya Betawi nih. Ya kan. Yang tadi sebelum kita. Shooting. Sempat ngobrol juga. Saya gak tau. Kalau misalkan Bang Manda tuh. Segitu dalamnya mempelajari tentang. Budaya Betawi. Gak. Gak cuma kayak di. Lapisan luarnya gitu. Iya kenapa bang. Kenapa. Ini merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab. Sebenernya kalau bicara capek dan lain sebagainya. Mungkin iya. Atau jenuh dan lain sebagainya. Iya. Kenapa harus jadi semangat dan kuat untuk kesitu. Jadi tanggung jawab. Kembali ke masalah. Seperti apa yang tadi gue bilang. Kalau bukan gue siapa ya. Kalau gue gak mau. Atau gue males-malesan. Atau gue. Terus siapa. Jadi tanggung jawab itu tadi. Karena kaitan dengan masalah yang kaitannya dengan masalah tugas. Budaya itu kan. Sebenernya. Tugas kita semua. Apalagi yang berkaitan dengan masalah seni. Seni itu. Maaf ya. Ini dari nenek moyang kumpi buyut gue. Dia udah disitu. Eh gitu. Bahkan. Taman-taman gue itu terus serang aja. Sebagian besar. Buat orang yang tahu dia itu. Itu bagian dari tokoh dan legend yang luar biasa. Iya. Dari mulai bapak gue. Sama paman-paman gue. Dari. Paman gue itu. Haji Bokir. Haji Dali. Haji Kisam. Itu boleh dibilang kalau buat seni budaya. Siapa yang gak kenal. Buat orang khusus si Betawi. Dan dia orang yang terpandang sesuai dengan kemampuannya. Nah balik lagi. Sekarang dia udah gak ada. Akhirnya apa. Gue panggil semua tuh. Anak cucunya. Sini gue. Gue kasih arahan. Dan tanggung jawab. Ini. Ini. Ada yang bergelut tarik. Musik dan lain sebagainya. Untuk mempertahankan. Jangan sampai. Bahasanya begini. Jangan sampai nanti budaya tinggal kenangan. Dulu katanya ada ini. Tapi yang sekarang kok gak ada. Hilang. Yang mampu juga udah gak ada. Jangan pun bahasa seni. Ya kan. Kaitan dengan seni. Kuliner. Budaya. Bisa tinggal kenangan. Ya. Kalau kita masing-masing yang muda-muda. Terlalu asik. Dengan. Dengan. Ya. Ketidakpuduliannya gitu. Nah itu yang bikin dorong gue jadi. Harus. Gitu. Bahkan gue. Karena kan banyak dipanggil. Untuk. Bagian penyuluhan yang berhubungan dengan. Masalah. Seni maupun budaya. Bahkan ada beberapa. Perguruan. Beberapa daerah. Untuk saling tukar informasi yang berhubungan dengan masalah budaya. Dari beberapa daerah. Yesusnya. Entah itu Jawa Timur. Jawa Tengah. Jawa Barat. Ya kita. Artinya. Berbagi pengalaman tentang budaya itu sendiri. Gitu. Belum lagi tuntutan-tuntutan dari beberapa mahasiswa. Yang paling tidak. Gitu. Makanya tadi gue bilang. Tekanan gue. Ayo. Sama-sama. Ya kan. Artinya. Mempelajari mengetahui tentang budaya itu sendiri. Karena budaya bagian dari cikal bakal. Cikal bakal seseorang itu bagian dari itu tadi. Budaya. Iya. Karena gak mungkin lu dikata orang Ambon kasarnya. Kalau dia. Lu lahirnya di Jakarta. Iya. Sebaliknya gak mungkin gue dibilang anak Betawi. Kalau gue lahirnya di Medan. Iya. Kira-kira gitu. Kaitan dengan masalah itu. Jadi. Budaya itu bagian dari cikal bakal. Seseorang itu sendiri. Jadi balik lagi. Kewajiban. Untuk mengenal. Karena biar bagaimanapun juga. Nanti itu yang bakal kita turun ke anak cucu kita. Kalau gue sendiri gak tahu. Sebagai orang seni. Penggiatnya ya. Kayak gitu. Terus mau siapa lagi. Dan ini merupakan salah satu tanggung jawaban kewajiban. Iya. Tapi abang tuh. Kalau kita ngobrol tadi ya. Sampai yang kayak. Saya aja gak tahu gitu maksudnya. Kayak misalkan ternyata Lenong ada. Lenong preman. Ada Lenong dinas. Iya. Bahkan ada dulu. Kalau mungkin sekarang lu pernah denger. OT. OT organ tunggal. Oh iya. Nah. Dulu udah ada. Cuman dulu disebutnya bukan OT. Karena belum ada organ. Dulu namanya disebutnya gambang rancak. Karena gambang rancak itu cuman gambang doang. Gambang sama Teian. Digosok main si pemusiknya yang nyanyi. Dan nyanyian itu sebenernya bukan nyanyian. Adalah cerita tentang pitung. Itu gambang rancak. Kenapa ada gambang rancak? Kenapa ada Lenong dinas? Harus tahu kita. Maaf ya. Pelakunya sendiri belum tentu tahu tuh. Gitu. Kira-kira gitu dah. Ya. Itu kenapa abang sampai sedetail itu? Ya harus. Ya karena kita mau tahu akhirnya kita dikasih tahu. Abang tahu dari mana? Apa abang literasinya ya maksudnya kayak baca kah? Atau abang cari tahu dari orang-orang yang terlebih dahulu? Gue nanya juga nanya sama siapa ya. Gue bingung. Kalau gue nanya sama orang topeng. Orang musik topeng ya maksudnya ya. Paman-paman gue. Janganpun jawaban Lenong. Jawaban topeng aja gue gak puas. Apalagi gue nanya sama orang Lenong. Kan gitu. Gue nanya Lenong sama orang Lenong. Karena Lenong itu punya klasifikasi. Ada sebutan kata pemusik. Ada disebut anak wayang. Bukan kata panjak. Kalau panjak punya di topeng. Kalau panjak udah menyangkup. Artinya semuanya panjak itu udah pasti bisa. Bisa main. Bisa musik. Bahkan bisa tari. Itu panjak. Nah kalau di Lenong gak punya panjak. Ada anak musik. Ada anak wayang. Kalau anak wayang gue gak tahu musik. Gue tuh taunya main. Makanya disebutnya anak wayang. Kira-kira gitu. Jadi harus kita bisa membedakan dan harus tahu itu. Kenapa ada anak wayang. Kenapa ada anak musik. Gini-gitu. Kalau kayak Lenong. Lenong Preman dan Lenong Dines. Nah itu terus terang aja. Kalau Dines itu asal-usulnya itu kecemburuan Belanda. Itu Cipta Belanda. Sekalipun cikal bakalnya dari Lenong. Mungkin pernah denger tuh yang namanya Lenong. Setiap penampilan dulu di daerah-daerah Kulon ini. Meroyak. Robelong. Itu kalau Lenong pasti kalau ceritanya udah gak jauh. Yang hajat itu mintanya apa? Ceritanya. Kalau gak Pitung jampang. Kalau gak jampang ayub. Pokoknya cerita yang berhubungan dengan masalah jago. Perdekarnya. Hero nya. Pasti si Pitung tadi. Antagonisi siapa? Penjahatnya. Pasti Belanda. Sementara pada saat itu kita masih dikuasai Belanda. Belanda ngamuk. Ngerima. Penjahatnya gue melulu. Gitu. Dibuatlah tandingannya. Akhirnya apa? Lenong disetop. Gak boleh ada Lenong. Berarti Lenong sempat disetop bang? Disetop. Berapa tahun bang? Baru-baru tahun. Muncul lah bikin musik ya seperti apa yang ada. Tapi penampilannya beda. Nah itu tadi. Lenong Dines. Oke. Udah gak ada jampang. Gak ada Pitung itu. Kostum Belanda. Kerajaan Belanda. Nyanyi-nyanyi. Ngomongnya juga udah. Bukan ngomong Petawi lagi. Ngomong-ngomong kayak bangsawan gitu. Adinda Kakanda. Gitu. Kayak gitu-gitu. Itu ternyata. Nah Tile yang pada saya itu jadi Adam gitu. Oke oke oke. Gitu. Nah makanya. Saya sih maksudnya kaget ya. Maksudnya. Pak Haji Mandra nih. Segitu. Apa ya. Segitu. Masuknya gitu loh. Segitu. Ya enggak. Enggak tahu gue juga. Ya kayak gitulah. Awalnya punya kata semangat tanggung jawab. Iya ya. Gitu. Kalau gue. Enggak. Ini. Siapa ya. Sementara kan yang lain-lain masih kecil-kecil. Wawasan itu. Akhirnya gue kumpul. Gue gaul sama yang tua-tua. Gue tanya. Gue tanya sama yang tua-tua. Gue cari. Terus. Dari mulai Lenong, Topeng, Tanji. Ya kan. Cokkek. Jipeng. Apalagi. Itu udah banyak loh tuh. Segala macam. Itu gue. Bahkan bukan cuma gue harus tahu. Tapi gue bener-bener harus masuk dalam. Kalau cara mainnya gimana. Ini apaan namanya. Ini apa namanya. Gitu. Nah kayak. Kenapa ada Topeng Blantek. Asal usul dari kata Blantek apa. Kok bisa dikatakan Blantek. Kayak Tanji. Tanji apaan sih. Kok ada Tanji. Gitu ya. Tanji kiri khasnya apa. Itu dari mana asal usulnya. Kayak gitu. Harus punya itu. Oke loh. Oke loh. Maksudnya. Ya itu tadi. Dimana abang menyikapinya dengan perkembangan zaman yang sekarang. Semakin pesat kan. Artinya ketakutan itu udah pasti ada dong. Ya. Apalagi. Kalau ternyata. Di era-era sekarang. Era-era digital dan media sosial. Informasi-informasi tentang itu juga mungkin. Bisa jadi juga. Enggak ada yang. Men-share tentang itu. Secara detail gitu. Nah abang sendiri nih. Ke anak-anak abang. Ke keturunan-keturunan abang. Sudah mulai diracuni. Oh ya. Sekarang malah gue punya kebanggaan tersendiri. Ketimbang tahun sekitar tahun 80-an. Tahun 80-90 gue ada rasa kekhawatiran. Tapi kalau sekarang gue enggak. Kenapa? Karena gue liat sendiri dengan ada kata 80-an. Itu hampir rata-rata personil yang ada di dalam kesenian tradisional. Pasti satu. Pemainnya sudah tradisional. Kesenian tradisional. Dipimpin dengan orang tradisional. Bahkan manajemennya gue gaya tradisional. Sekarang udah beda. Dipegang dengan ABG anak-anak muda yang punya wawasan tinggi. Dan di samping itu kreatifitasnya juga lebih berkembang. Bahkan ada beberapa kreasi-kreasi yang amat sangat luar biasa. Dari mulai penari sampai pemusik. Bahkan terus terang aja jujur. Buat kesenian daerah. Khususnya kesenian tradisional. Di dalam negeri itu amat sangat. Ya boleh dibilang. Mungkin lu pernah denger dulu. Reo Ponorogo ada yang klaim. Dari negara tetangga. Ya karena saking gak ada peduli dalam hal yang kaitannya dengan dalam negeri. Ini juga sama. Kesenian Betawi apa Jawa apa Sunda lebih dihargai dan dihormati. Bahkan lebih berhasil di beberapa negara. Jadi sekarang ini kemana? Ilang? Enggak. Jadi setiap job atau setiap penampilan setiap manggung itu malah ditetap rutin bahkan sampai ngajar. Dan kagak sedikit orang Indonesia yang sempet kawin sama orang luar. Contohnya anak almarhum Aji Bokir. Karena ngajar tari saking lama anak dapat jodoh orang Jepang. Bahkan tinggal di Jepang. Jadi terus terang aja banyak. Ya bukan cuma Betawi aja. Gua lihat. Ada yang sempet gua khawatirkan daerah Sunda dulu. Oh sekarang luar biasa. Kayak gitu-gitu. Jadi yang jelas dipimpin sama orang tradisional di caranya. Uh pokoknya bagus. Gua punya kebanggaan. Artinya gua gak takut. Enggak takut. Kok hilang? Enggak. Tapi saya penasaran bang. Dari awal kita ngobrol on dan off camera gitu. Gaya bicara Bang Mandra tuh tertata rapi. Itu terbentuk karena pergawalan Bang Mandra? Atau memang karena pendidikannya Bang Mandra? Bang Mandra terakhir? SMA? Kuliah atau bagaimana? Pada saat itu bahkan kuliah kita off. Karena kita lebih cenderung. Udah gua segini aja. Gua yang usaha. Usaha gua biar buat adik gua. Jadi gua ngalah karena gua gak nerusin. Karena buat adik. Oke. Omas tuh dan omas. Pada saat orang tua gua ditinggal. Mungkin orang tua meninggal. Akhirnya mau gak mau gua harus jadi tulang punggung dong. Ya artinya kalau gua harus sekolah. Gua enggak tanggung jawab ke orang tua kan gak ada. Karena yang dewasa kan udah masing-masing keluarganya. Ya akhirnya gua mau ngalah untuk itu tadi. Ada pun masalah selanjutnya. Ya tetep gua bergaul satu sama lain. Gitu. Sempet gua di IKJ dan lain sebagainya. Sempet gua di teater ini teater itu. Artinya gua bukan belajar sebenernya jujur. Di IKJ dimana. Gua cuma pengen tau. Gitu. Artinya apa sih nih. Gitu kira-kira. Jadi bahasa pengen taunya itu yang gua. Dan retorika-retorika yang Bang Mandra. Ucapkan. Gaya ngomongnya. Maksudnya kalau pada saat bercanda ya. Ya sudah. Semandra gitu. Ya. Tapi pada saat kayak ngobrol serius tuh. Begitu tertata gitu loh Bang Mandra. Kayaknya dua keperibadian yang berbeda gitu. Gua siluman lah. Bukan. Bukan begitu. Maksudnya kan. Artinya Bang Mandra membuka diri yang luar biasa dong. Sampai akhirnya terbentuk. Personality Bang Mandra yang sekarang gitu. Ya karena biar bagaimanapun juga kan gua. Makanya gua gak bisa. Kayak orang-orang. Ini kek yuk ini ini. Gue gak bisa masuk dalam satu golongan. Karena biar bagaimanapun juga. Ini kan gua. Kita bicara. Ini milik budaya. Yang harusnya gua. Bener-bener kosen dalam hal itu tadi. Malah gua. Setiap ada beberapa pertunjukan. Yang berhubungan dengan masalah. Seni budaya ya contohnya. Nah itu setelah. Dia kan laporan. Anak-anak. Awas. Jangan lewatin ini. Jangan ini ini. Harus. Kita kasih rambu. Ya. Terlepas hasil dan kebolehannya. Sukses dan tidak suksesnya. Itu harus antara masing-masing. Gua gak campur. Tapi yang jelas. Kaitan dengan masalah tatanan. Yang gak boleh dilanggar. Harus. Dengerin gitu. Entah itu kemarin. Macem kayak. Anak almarhum. Haji Nirin. Ya. Siocit-siocit itu. Apalagi anak-anaknya almarhum. Haji Bokir. Nah jadi. Sebenarnya dari. Dari yang tua-tua. Sampai yang muda-muda. Tempat ngobrolnya di tempat gua gitu. Oke. Artinya kita kasih. Jangan. Kenapa kok begini. Kenapa begini. Karena ada. Ini kan ada. Sebab dan akibat. Kira-kira. Kok ada kemunduran. Ya coba evaluasi. Kira-kira gitu. Jangan salahkan ini. Ini. Gitu. Kenapa kesenian dulu tradisional kok begini. Ya sekarang coba kita pelajarin. Kenapa begini, begini, begini. Sekarang kan ada perkembangan. Bahkan ada beberapa. Itu kebetulan adik sepupu. Yang mungkin kalau buat. Di luar itu. Cukup dikenal. Namanya Ibu Kartini. Kartini. Namanya Kartini. Itu dia boleh dibilang. Kalau di Tari Betawi. Bahasanya udah mestro. 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 Dia punya murid. Dari mulai anak TK. Sampai. Orang-orang luar biasa. Gitu. Kira-kira itu. Jadi. Makanya kekhawatiran dalam hal itu. Gak ada lagi. Ya. Ya udah. Ayo. Paling tinggal. Semacam kayak kasih pakem-pakem yang ada. Yang gak boleh tinggal. Kalau lelawan. Jangan salahkan. Kalau ini bakal jadi begini kan. Kira-kira gitu. Yang penting Mbak Manre sudah. Sudah menempatkan diri. Sebagai orang yang. Begitu konsen sama Bunda Betawi. Dan sebisa mungkin juga tetep menularkan itu ke. Sebagai bentuk rejenerasi. Kayak muda-muda kan. Iya. Nah. Kalau itu Bang Manre udah gak khawatir deh. Nah. Mungkin Bang Manre khawatir. Kalau anak Bang Manre yang cantik itu. Dideketin sama cowok. Khawatir gak Bang? Sekarang gue udah percaya sama dia. Oh keren. Percaya artinya. Itu hak dia. Silahkan. Dia bisa milih. Malah kadang-kadang gue suka gini. Ngasih tau gue cuma pernah tuh. Ngomong sama dia. Neng. Kalau masa pacaran. Biasa. Laki-laki. Masa pacar. Masa pendekatan. Itu terus terang aja. Itu semua tukang bohong. Terlepas mau laki-laki maupun perempuan. Sama. Siap-siap. Jangan kecewa. Jangan sakit hati. Kalau tiba-tiba. Si bohong tadi akan muncul. Gitu. Nah jadi. Segala sesuatunya. Antisipasi. Kalau mau suka disakitin dan lain sebagainya. Ya. Lepas kontrol. Tapi kalau mau. Jangan sampai terjadi. Ya harus. Gitu tadi. Balik lagi. Wanti-wantinya. Gitu aja. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.